Intro Balubo Biduk tradisional sudah menjadi tradisi turun-temurun bagi masyarakat Sarwalangun yang diperlombakan dalam momen penutupan Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya. Perlombaan Pacu Biduk ini telah berakhir pada 19 Mei 2022. Tropi langsung diberikan oleh Wakil Bupati Sarulangun Hilalatil Badri kepada pemenang loba. Penutupan ini bertempat di Ruang Aula Kantor Camar Sarulangun yang disaksikan langsung Camar Sarulangun Bustra Desman dan Lurah beserta Panitia Penyelenggara. Pemenang loba Biduk Tahunan keluar sebagai pemenang ialah Tim Seniman Air dan Putra Pak Linggam yang semuanya berdomisili di Kecamatan Sarulangun. Wakil Bupati Sarulangun Hilalatil Badri menyerahkan tropi dan uang pembinaan, mabuk mengucapkan selamat kepada pemenang, dan berpesan agar mempertahankan kemenangan tersebut. Pemerintah Sarulangun Hilalatil Badri Pemerintah Sarulang Hilalatil Badri Hari ini kita melakukan penyerah hadiah bulung bawah Biduk alam-balungkara Bihakian Raya Indonesia Kalau pernah berseulangan ini, bulung bawah Biduk merupakan tradisi yang dilaksanakan setiap tahun. Memang kita, pewarna tahun terakhir kemarin, setiap tahun terakhir ini kita tidak melaksanakan. Memang memang kemarin kita adanya pandemi COVID-19 sehingga 2020-2021, kemarin kita tidak mengajarkan dan kemudian tahun 2022 ini kita melaksanakan. Namun kemarin, terus terang kena kita dengan kesuasana COVID-19 kemarin, pertama dari posisi anggaran kita yang kemarin banyak dilakukan dengan kursi, tambah lagi kenal pada saat kemarin kita belum tahu bahwa kondisi COVID-19 kita baik seperti sekarang ini, sehingga pandemi tidak dianggarkan. Maka dari itu kita bersama-sama koto royong dengan panitia yang saya suka. Terima kasih panitia yang begitu gigi bagaimana berupaya, bagaimana perasaan anggaran-anggaran tahun ini. Sarolangun Bagas Bungo TV